Intro Hai, disini saya akan menjelaskan cara penggunaan LMS atau Learning Management System di BINUS Online Learning. LMS adalah sebuah platform sistem pembelajaran yang ada di BINUS Online Learning yang akan kamu gunakan selama perkuliahan. Ketik ol.binus.ac.id pada browser Anda. Lalu, untuk kamu mahasiswa baru, kamu harus membuat username terlebih dahulu dengan cara klik tombol Get Your Username, kemudian kamu isi lecturer atau student ID, tanggal lahir kamu, dan masukkan security code yang diberikan. Lalu klik Submit. Setelah itu, kamu akan mendapatkan BINUSION email dan password untuk login ke LMS. Nah, setelah itu, kamu bisa langsung login dengan BINUSION email dan password yang telah diberikan. Ini adalah tampilan default dari dashboard LMS BINUS Online Learning. Di dalam dashboard ini, terdapat primary menu dan juga secondary menu yang memudahkan kamu mencari informasi pendukung perkuliahan. Klik menu course, maka akan keluar semua mata kuliah yang sedang kamu ambil. Untuk melihat jadwal perkuliahannya, kamu bisa klik View Schedule di bagian bawah setiap mata kuliah. Atau, jika lo ingin melihat secara keseluruhan, kamu bisa klik Schedule pada menu dashboard. Lalu, semua jadwal mata kuliah yang kamu ambil akan muncul, baik itu perkuliahan online maupun face-to-face. Face-to-face itu berupa on-site ataupun video conference ya. Nah, untuk melihat detail informasi bahasan setiap mata kuliah, kamu bisa melakukannya dengan cara berikut. Klik icon berikut. Di sini, kamu bisa mengetahui secara detail semua informasi di setiap mata kuliah. Mulai dari evaluasi perkuliahan, aktivitas perkuliahan, topik-topik pada mata kuliah, forum, video conference, sampai tugas perkuliahan dan kuis. Untuk topik bahasan setiap mata kuliah, kamu bisa klik menu topik. Kamu akan melihat semua topik bahasan pada setiap sesinya. Oh iya, perlu diketahui, ini adalah icon forum, tugas, dan video conference. Jika icon tersebut berwarna biru, artinya ada aktivitas di dalamnya. Perlu kamu ketahui juga, setiap sesi perkuliahan terdapat forum untuk berdiskusi bersama dosen dan teman sekalasmu mengenai topik-topik dari setiap mata kuliah. Pilih menu forum, kemudian cek aktivitasnya di sini. Kamu mau tahu kan skor kamu? Skor yang dimaksud adalah jumlah postingan kamu di forum setiap minggunya. Pilih menu skor, kemudian akan tampil skor di setiap minggunya. Tadi adalah tutorial basic cara penggunaan LMS khususnya buat kamu yang baru bergabung dengan BNews Online Learning. Terima kasih dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!